Pendekar yang jelit 2. Dengan sepasang biji matanya yang jelita, gadis itu melirik sekejap ke arah Quick Tailok, kemudian sambil tertawa genit serunya, Wah, metu orang ini tidak jujur, aku memang bukan seorang yang jujur kata Quick Tailok sambil menghela nafas, dari kepala sampai kakeku, tak sebuah pun yang jujur, kalau begitu kau adalah seorang setan perempuan serusi semut merah sambil tertawa cekikikan. Meskipun tidak cocok 100%, selisih pun tidak terlampau jauh, cuma sayang, sayang kenapa tiba-tiba senyuman di wajah semut merah lenyap seketika. Sayang orang yang bertubuh semacam aku tak bisa menyusut menjadi kecil, kalau tidak, ingin sekali aku merubah diriku menjadi semut kuning, semut merah menggigit bibirnya menahan emosinya, tiba-tiba sekulung senyuman menghiasi kembali ujung bibirnya. Besar amatnya limu serunya, kau berani menggoda dan merayu aku apa tidak khawatir kalau suamiku menjadi cemburu siapa suamimu? Si semut putih? Oya, konon semut putih dapat terbang, apa benar semut merah segera tertawa cekikikan. Sekali lagi tebakanmu benar, rupanya kau memang gocah yang berbakat serunya. Di tengah suara tertawanya yang merdu merayu, sesosok bayangan hitam tiba-tiba menyambar masuk dari luar jendela. Bayangan itu walau dilihat dari sudut manapun tidak mirip seorang manusia, begitu enteng seperti awan di angkasa, lagi putih bersih seperti salju, tahu-tahu. Wes menyambar lewat dari atas kepala Quick Tail Lock. Untung saja Quick Tail Lock berhasil mengigos dengan kecepatan luar biasa, ketika merasa ada hawa dingin mendekati batok kepalanya, ia segera mengigos, terlambat sedikit saja bisa berakibat batok kepalanya berpindah rumah. Wes tanda seru benda itu kembali melayang balik. Tentu saja benda itu bukan manusia, sebab tak mungkin ada manusia yang memiliki ilmu meringankan tubuh sedasyat itu. Tapi apa mau dikata justru bayangan itu adalah manusia, seorang manusia kerdil yang kurus lagi kecil, tingginya tiga jengkal setengah dengan lebar satu jengkal, dia memakai baju berwarna. Putih salju yang ujung baju bagian lengannya lebar lagi besar hingga mirip sayap, andai kata ditimbang, mungkin bobot badannya cuma seberat seekor kelinci. Kalau bukan manusia kerdil macam itu, mana mungkin bisa memiliki ilmu meringankan tubuh yang begitu hebatnya? Kewiktailo kembali menghela nafas, gumamnya, ternyata si semut putih betul-betul bisa terbang. Yanjid segera menyambung, si semut putih paling hebat dalam ilmu meringankan tubuh, si semut merah penuh senjata rahasia, si semut emas hebat dalam pedang dan pukulan, si semut perak kebal terhadap senjata. Aku toh sudah mengatakan sedari tadi, tiap semut itu memiliki kufu yang luar biasa hebatnya, sekarang, kau sudah percaya bukan Kewiktailo tertawa getir? Kau minta aku merangkak sekarang juga atau nanti saja tanyanya kemudian? Lebih baik merangkak pada saat ini saja, merangkak keluar dari tempat ini, sebab merangkak keluar sendiri lebih enakan daripada dibotong orang nanti kata semut putih dengan ketus. Mendengar itu, si merah segera tertawa cekikikan. Nah, coba lihat sendiri, aku toh sudah bilang kalau dia cemburuan, sekarang sudah percaya bukan urusan kami tak ada hubungan atau sangkut pautnya dengan kalian, alangkah baiknya jika kalau segera merangkak keluar dari sini ujar si semut emas. Tapi aku tak pandai merangkak, tolong ajarkan dulu kepada ku semut merah kembali tertawa, katanya, wah, kalau dilihat gelagatnya, kita memang salah kalau cuma membawa sebuah peti mati saja, sepantasnya kita membawa tiga buah oh oh, jadi peti mati pun sudah kalian gotong kemari? Kalian benar-benar hendak memanteknya ke dalam peti mati sedari tadi aku sudah bilang, setiap perkataannya tiada yang bohong kata semut emas. Tiba-tiba Yanjit menepuk-nepuk bahu kuik tai lok, lalu katanya sambil tertawa, gara-gara ini akulah yang menerbitkan, tak usah kau berlagak menjadi pahlawan untuk mencampuri urusanku, betul sambung semut merah sambil tertawa, bagaimanapun toh kau pernah mati tujuh kali, apa salahnya untuk mati sekali lagi tapi tempat ini adalah rumah orang, sekalipun aku harus mati, tak boleh mati sini, Kalau begitu, kau boleh keluar dari sini, kata si semut putih. Keluar yaa keluar, ucap Yanjit sambil menepuk bajunya dan tertawa, nah saudara berdua, bila aku kali ini tidak mampu sungguhan, pasti akan ku cari kalian berdua untuk minum arak. Ong Tiong masih berbaring terus di atas ranjangnya, sedikit pun tak berkutik, pada saat itulah tiba-tiba ia berseru, tunggu sebentar. Tunggu apa bentak semut emas? Kalian tahu, tempat apakah ini aku tahu? Ini adalah kandang babi jawab semut merah sambil tertawa cekikikan. Kalau tempat ini adalah kandang babi, berarti aku adalah Raja Babi, siapa saja yang datang kemari harus mendengarkan perkataanku, kurang ajar, mau apa kau teriak semut emas makin gusar. Aku hendak menahan Yanjit untuk menemani aku minum arak, kau tahu, tidak gampang untuk mencari seseorang yang bisa minum arak sambil berjungkir balik, bayangkan sendiri, masa aku rela membiarkan dia tidur dalam peti mati haaah, 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 rupanya kau sudah kepingin bergerak serakwik tailok sambil tertawa tergelak. Semut-semut ini mulai menggigit orang sekalipun tidak ingin berkutik rasanya tak mungkin lagi bagaimana bergeraknya semut merah milikku, semut putih milik Ong Tiong jarang bergerak, tapi sekali bergerak hebatnya bukan kepalang tanggung, baru selesai dia berkata, mendadak tubuhnya sudah melejit dari atas ranjang dan menerkam ke depan. Ia sudah mengincar tepat sasarannya, si semut merah yang cantik. Semut merah boleh dibilang tak sempat melihat musuhnya, dia cuma melihat ada segulung selimut berwarna hitam yang menerjang tiba dengan kecepatan luar biasa. Begitu badannya berputar, ada 3-40 macam senjata rahasia yang beraneka ragam telah menyebar ke udara, ada yang menyambar dengan kecepatan luar biasa, ada yang saling berbenturan, ada pula yang berputar-putar di udara. Karena perawakannya kerdil, maka senjata rahasianya juga kelewat lembut. Tapi justru lantaran senjata rahasianya lembut, maka tenaga serangannya juga kelewat dasyat, susah buat orang lain untuk menghindarinya. Tapi ia telah melupakan sesuatu hal, selimut bukan manusia. Sekalipun ada seribu batang senjata rahasia menghajar di atas selimut, tak nanti selimut itu bakal mampus. Dalam keadaan demikian, walaupun senjata rahasianya istimewa, caranya menyerang luar biasa, sedikit pun tak ada gunanya. Beluk, 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 diiringi suara mendebuk yang ramai, 3-40 macam senjata rahasia itu sudah menghajar telap ke atas selimut itu. Di atas selimut ada lapisan minyak babi, minyak ayam, minyak itik, ada pula minyak goreng. Hak kekatnya selimut tersebut bagaikan direndam dalam minyak, mana licin, mana mengkilap, keras lagi. Anak panah saja belum tentu bisa menembusi lapisan selimut bercampur minyak itu, apalagi senjata rahasia selembut itu. Menunggu si semut merah sadar kalau dia tertipu, belum sempat badannya mundur ke belakang, selimut tersebut seperti selapis awan hitam telah mengurung ke atas kepalanya. Ong Tiong jarang bergerak, tapi begitu bergerak siapapun tak menyangka kalau gerakan tubuhnya secepat itu. Si semut merah baru saja mengendus bau minyak tengik dan aneh, sekujur tubuhnya telah terbungkus di dalam selimut tersebut. Seandainya perawakannya agak tinggi besar belum tentu Ong Tiong bisa membungkus tubuhnya dengan selimut, apa mau dikata ia memang terlampau kerdil. Begitu sepasang tangan Ong Tiong merangkul, sekujur badannya segera terbungkus dalam selimut bagaikan bakcang. Gerakan tubuh Ong Tiong belum juga berhenti, ia mendengar dari belakang muncul segulung desing angin tajam, tahu-tahu si semut putih telah menerjang tiba dengan kecepatan luar biasa. Sangat cepatnya Ong Tiong bergerak, tak mampu menandingi kecepatan si semut putih. Dalam sekejap metu si semut putih telah menyusul tiba. Tujuan Ong Tiong memang berharap agar si semut putih mengejarnya, karena dia tahu tak mungkin baginya untuk menyusul si semut putih. Menunggu semut putih telah tiba, tiba-tiba ia berhenti berlari, membalikan badan dan melemparkan bungkusan selimut itu ke depan. Bungkusan selimut itu berisikan bininya sendiri, sudah barang tentu si semut putih harus menerimanya. Bungkusan selimut itu satu kali lipat lebih besar dari badannya, bobotnya dua kali lipat, begitu ia menyambut, tubuhnya segera rontok ke tanah. Waktu itu Ong Tiong telah menyelingap ke belakang punggungnya, sekali menutul tertotoklah jalan darah orang itu. Si semut putih menggelep tak tak berkutik, otot-otot hijau pada keningnya pada menonjol keluar, dengan mat mendelik ia melotot ke arah musuhnya, sampai biji mata pun hampir melompat keluar. Ong Tiong tidak bergerak lagi, katanya sambil tertawa hambar, kau dikalahkan secara tak memuaskan bukan? Karena kungfu yang kugunakan bukan kungfu asli? Terus terang ku beritahu, kalau menggunakan kungfu asli berarti itu bukan suatu kepandayan, selamanya aku tak pernah berkelahi dengan menggunakan kungfu asli, saking mendongkolnya, hampir saja semut putih muntah darah. Ong Tiong memang seperti tak berilmu sama sekali, semua keberhasilannya seakan-akan berhasil diraih dengan mengandalkan kecerdikan otak. Tapi, seandainya ia tidak memiliki kepandayan yang luar biasa, bagaimana mungkin bisa memiliki otak yang begitu cerdas? Kenapa pula ia bisa menggunakan waktu secara tepat? Serangannya kenapa pula begitu mantap dan kuat? Ini menandakan bukan kungfunya saja yang hebat, otaknya juga sangat hebat. Yee, aaa, Ong Tiong memang jarang bergerak, sekali bergerak kehebatannya betul-betul luar biasa. Sementara itu, si semut emas sudah tak mampu bernapas lancar karena desakan-desakan serta kurungan angin pukulan Kwik Tai Lok. Sebaliknya Yan Jit sedang bermain petak. Meskipun perawakan semut perak lebih besar, namun kungfu yang dipelajari adalah kepandayan keras, dengan kepandayan yang bersifat keras, berarti gerak-geriknya sudah hamat lamban. Semakin cepat Yan Jit berputar-putar, semakin lamban gerakan tubuhnya. Tiba-tiba Yan Jit melepaskan topinya dan dikenakan di atas kepalanya, dengan topi yang besar dan kepala yang kecil, serta merta seluruh kepalanya tertutup di balik topi, apapun tidak terlihat olehnya. Menggunakan kesempatan itu Yan Jit, menggaet kakinya membuat semut perak itu jatuh terpelungkup. Kering ternyata ia menggunakan pakaian berlapis perak yang berat dan kuat, jangan harap tubuhnya bisa merangkak bangun lagi setelah tertangkap di tanah. Dia ingin melepaskan topi di atas kepalanya, tapi suatu benda yang berat segera menindih di atasnya, ternyata pantat Yan Jit telah duduk di atas kepalanya. Bangku ini lumayan juga gumamnya sambil cekikikan, sayang terlalu kecilan sedikit bagaimana dengan si semut emas. Sedari tadi ia memang sudah susah bernapas, makin gelisah dia, udara makin mengganjal perutnya, lama-kelamaan tanpa Kuik Tai Lok mesti turun tangan sendiri, ia sudah roboh tak sadarkan diri dengan mulut berbuih. Melihat itu, Kuik Tai Lok segera menghela nafas, katanya, wah ah, rupanya orang ini mengidap penyakit Ayan, Kalau begitu aku telah salah mencari sasaran sedari tadi aku toh sudah bilang, si semut putih untukmu, kenapa kau tak mau menurut No N. G. Tiong menimpali. Kuik Tai Lok segera tertawa. Kau mengucapkan kata-katamu, aku mencari sasaranku, kalau si semut putih tidak mengejar diriku, mana aku bisa menyusulnya? Kalau ia bersikeras mencarimu, masa aku mesti ngotot melulu? Ye, apa boleh buat? Terpaksa aku mesti mencari semut emas. Tapi bagaimanapun juga, kepalanku memang lebih besar daripadanya, otomatis tenagaku lebih besar darinya, bicara soal tenaga, hitam di atas putih aku pasti yang bakal menang. Aai, tak kusangka kalau kau pandai juga mencari untung gumamong liong sambil menghela nafas. Aku juga tidak menyangka kalau selimut itu masih ada kegunaan yang begini besar. Kalau lain kali ada orang ingin belajar ilmu menyambut senjata rahasia, pasti akan kuanjurkan untuk makan ayam goreng dulu di atas ranjang. Jangan makan ayam goreng, suruh makan itik panggang saja, sebab minyak itik lebih tebal. Tiba-tiba Yanjid menghela nafas panjang katanya pula, aku pun tidak menyangka bila berjumpa dengan dua orang manusia macam kalian, mungkin nasib sialku sudah makin mendekati akhir. Mungkin itu disebabkan kau adalah betul-betul makhluk aneh, bukan si raja pengibul kata KWI. Tai Lok sambil tertawa. Oh oh oh, jadi kalian bersedia membantuku, lantaran aku berbicara sejujurnya bukan, karena kau bisa minum arak sambil berjungkir balik. Kwi Tai Lok membenarkan. Yanjid segera tertawa. Coba kalau tidak melihat kau minum arak sambil berjungkir balik, masa aku nakal mengecapkan kata-kata seperti itu tiba-tiba ia menghela nafas, terusnya, padahal masih ada sepatah kata ingin ku ucapkan, cuma aku tak tahu sepantasnya ku utarakan atau tidak, apakah kau ingin berterima kasih kepada ku tanya Ong Tiong. Yanjid kembali menghela nafas, yaa, atas bantuan semacam ini, aku tak tahu bagaimana musti menyatakan rasa terima kasihku jika kau serius ingin berterima kasih kepada kami, ada satu hal bisa kau lakukan kata Ong Tiong. Apa yang musti ku lakukan gotong aku kembali ke atas ranjang, aku sudah malas untuk bergerak lagi di dalam pandangan siapapun perkampungan Hokwi San Cheng bukan suatu tempat yang menarik, hak kekatnya semacam barang yang bisa meninggalkan kesampun tak punya. Anehnya, ternyata sikap Yanjid seperti quick dialogue, setelah tiba di sana ia enggan untuk pergi lagi. Hal ini bukan dikarenakan mereka sudah tiada tempat lain yang bisa didatangi lagi, melainkan titik melainkan kenapa. Bahkan mereka sendiri pun tidak jelas. Ada sementara orang yang di antara mereka seakan-akan mempunyai suatu kekuatan daya tarik-menarik yang aneh, bagaikan besi yang bertemu dengan besi sembrani, bila kedua belah pihak saling bertemu, maka masing-masing pihak akan segera terhisap oleh yang lain. Manusia-manusia semacam ini merasa cukup gembira asal bisa berkumpul, biar tidur di lantai, biar lapar dua malam, bahkan sekalipun dunia bakal rontok pun mereka tak ambil peduli, seakan-akan berlaku prinsip di hati masing-masing bahwa makan tidak makan pokoknya kumpul. Agaknya di dunia ini tinggal beberapa macam persoalan yang membuat mereka tak tahan, salah satu di antaranya adalah air mata. Air mata perempuan, terutama air mata seorang perempuan kerdil yang tinggi badannya tak sampai empat jengkal. Betul si semut merah kerdil, tapi air matanya tidak kepalang tanggung banyaknya. Tiba-tiba Kwik Tai Lok merasa bahwa sedikit banyaknya air mata perempuan, sama sekali tak ada sangkut pautnya dengan tinggi besarnya badan, semakin ceking tubuh seorang perempuan, kadangkala air matanya justru semakin banyak. Di dalam banyak hal, perempuan juga memiliki ciri khas seperti itu. Seperti misalnya semakin gemuk seorang perempuan makannya justru makin sedikit, makin jelek wajahnya makin banyak tingkahnya, makin tua orangnya makin tebal rupanya dan, makin banyak baju yang dimiliki makin tipis yang dikenakan. A-A-A-I, perempuan memang sejenis makhluk yang sangat aneh Kwik Tai Lok menghela napas panjang, tangisan si semut merah yang terus-menerus membuat ia hampir tak tahan. Terpaksa dia hendak angkat kaki. Tapi Yan Jit tidak membiarkan ia pergi. Waktu itu Ong Tiong telah berbaring kembali, tidur sambil mendengkur, sekali ia sudah tertidur maka sekalipun ada orang mampus di sisinya, ia juga tak ambil peduli. Yan Jit menarik tangan Kwik Tai Lok dan mencegahnya pergi, ia berkata lirih, kalau kau pergi, bagaimana dengan keempat orang ini toh kau yang mencari kesulitan sendiri, bukan aku jawab Kwik Tai Lok segera. Tapi kalau kalian tidak membantuku, mana mungkin aku bisa menangkap mereka, kalau mereka tidak ku tangkap, mana mungkin aku bisa menghadapi kesulitan seperti ini. Ini Kwik Tai Lok menjadi tertegun. Yan Jit khawatir penjelasannya kurang dimengerti pemuda itu, ia kembali berkata, Bila kalian tak membantuku, aku bakal ditangkap mereka, paling banter juga mati sekali lagi, tapi tiada kesulitan apapun. Tapi sekarang aku tak dapat membunuh mereka, tidak pula melepaskan mereka, coba katakan, apa yang bisa kulakukan. Semakin jelas ia berbicara, semakin bingung Kwik Tai Lok dibuatnya. Tiba-tiba Ong Tiong menongolkan kepalanya dari balik selimut, katanya sambil tertawa, Aku punya akal bagus loh, kenapa tidak kau katakan sedari tadi kata Yan Jit sambil menghela nafas. Kau Ngan membunuh mereka bukan, tapi Ngan pula melepaskan mereka, lebih baik biarkan saja mereka tinggal di sini, kita pelihara mereka sepanjang masa. Betul, betul, ini memang ide yang bagus. Saru Kwik Tai Lok segera sambil berkeplok tangan dan tertawa terbahak-bahak, bagaimanapun juga, mereka toh kerdil dan kecil, pasti tidak banyak yang mereka makan. Si semut merah segera berhenti menangis, katanya, Yee, memang sedikit yang kemakan, setiap hari aku cuma makan dua butir mutiara yang ditumbuk menjadi bubuk, ditambah sedikit ikan laut, dan beberapa tetes madu. Kalau tak ada madu, haangkua juga boleh Yan Jit berdiri di situ dengan wajah tanpa emosi sedikit pun juga, gumamnya seorang diri, bubuk mutiara sebagai nasi, ikan segar, madu. Itu mah tidak susah tiba-tiba ia membalikan badan dan pergi dari situ. Hei, mau kemana kau? Tegur Kwik Tai Lok. Mencari peti mati yang dibawah si semut dan berbaring di dalamnya, lalu mencari orang untuk menguburnya ke dalam tanah, aku rasa tindakanku ini paling tidak jauh lebih gampang daripada harus mencari mutiara dan madu setiap hari wa'ah. Kalau begitu demi menyelamatkan jiwamu, terpaksa aku mesti melepaskan mereka pergi kata Kwik Tai Lok sambil menghela nafas, paling tidak care ini jauh lebih gampang daripada mencari seorang lain yang bisa minum arak sambil berjungkir balik, di mulut dia berbicara, tangannya telah bekerja untuk membebaskan jalan darah dari semut-semut itu. Sewaktu datang mereka datang cepat, sewaktu pergi mereka pun pergi dengan tak kalah cepatnya. Setelah bayangan tubuh mereka lenyap dari pandangan ketiga orang itu baru sama-sama berpaling dan saling berpandangan. Bukankah sedari tadi sudah berhasrat untuk melepaskan mereka pergi kata Kwik Tai Lok kemudian. Oh, ya tapi, kau kurang enak untuk mengutarakannya kepada kami, sebab kami berdua juga ikut keluar tenaga, bila mereka melepaskan dengan begitu saja, kau takut kami tidak puas bukan? Padahal, padahal sedari tadi kau sendiri pun sudah berhasrat untuk melepaskan mereka sambung yang jid cepat. Ketiga orang itu kembali saling berpandangan, lalu bersama tertawa tergelak. Kelihatannya melepaskan orang bukan cuma lebih gampang daripada membunuh orang, bahkan jauh lebih gampang daripada membunuh orang, bahkan jauh lebih mengembirakan kata Kwik Tai Lok sambil tertawa. Benar, bila kita membunuh mereka, sekarang hati kita tak akan seriang ini tapi kalau kita telah melepaskan mereka, dan mereka mencelakai orang lagi, itu baru suatu kejadian yang tidak menyenangkan Ong Tiong menyambung. Kwik Tai Lok menggelengkan kepalanya berulang kali, serunya dengan suara lantang, tidak mungkin, aku lihat mereka bukan orang yang terlalu jahat. Sekalipun di masa lalu pernah berbuat kurang baik, di kemudian hari pasti mereka dapat berubah sifat jahatnya itu tiba-tiba ia mengedipkan matanya, lalu sambil merendahkan suaranya berbisik. Sekalipun mereka betul-betul jahat, setelah mendengar perkataanku ini bagaimanapun tentu akan tak enak hati untuk berbuat jahat lagi kau kira mereka bisa mendengarkan perkataanmu itu yang jip. Tentu saja mendengar kata Ong Tiong, ia berteriak begitu keras, orang tuli yang berada sepuluh li dari sini pun bisa terdengar suaranya, apalagi telinganya belum tuli betul kata Kwik Tai Lok sambil tertawa, Teriakanku memang selamanya nyaring, dulu malah ada orang yang mengatakan aku punya suara emas, nanti kalau hatiku lagi senang pasti akan ku bawakan dua buah lagu yang merdu untuk kalian dengar. Ong Tiong segera menghela nafas panjang, katanya, andai kata kau ingin menyanyi, lebih baik tunggu sampai aku tertidur lebih dulu sambil masukkan kepalanya kebalik selimut. Ia menambahkan, asal aku sudah tertidur, sekalipun kau menjerit sampai rumah ini ikut bergetar. Aku juga tak akan mendusin mereka memang merupakan manusia-manusia seperti itu, kera kerja mereka memang selalu istimewa. Ada kalanya kera kerja mereka betul, ada kalanya mereka pun bisa salah melakukan pekerjaan. Tapi, bagaimanapun juga perbuatan mereka tak pernah membawa anjir darah, tak pernah memuakan orang. Perbuatan yang mereka lakukan, bukan cuma membuat diri sendiri gembira, orang lain pun ikut merasa gembira. Dalam satu bulan, Yanjit pasti akan ngeloyor pergi sampai dua-tiga kali, siapapun tak tahu kemana ia pergi, lebih-lebih tak tahu apa yang telah dilakukan olehnya. Tapi, setiap pulang dari berpergian, ia selalu pulang dengan membawa satu-dua macam barang yang aneh-aneh. Kadangkala dia pulang membawa sepasang sepatu baru, atau sapu tangan bersulam bunga, kadangkala juga membawa angsyobak atau arak beras ketan. Malah kadangkala ia membawa pulang seekor kucing, seekor burung gereja, atau beberapa ekor ikan hidup. Tapi, bagaimanapun juga, tak sebuah pun yang bisa menangkap keandahan dari barang yang dia bawa pulang kali ini. Ternyata kali ini dia pulang membawa seorang manusia. Orang itu bernama Lim Taipeng, tapi semenjak kedatangannya, tak seorang pun di antara mereka bisa hidup dengan Taipeng, aman. Ada sementara orang gemar dengan musim dingin, karena di musim dingin mereka dapat menikmati putihnya salju, menikmati idahnya bunga BWE, sakura, bisa bersantap WELO yang panas, bersembunyi di balik selimut yang tebal sambil membaca buku porno, atau tidur dengan nyenyak. Perbuatan-perbuatan semacam ini tak mungkin bisa dinikmati di musim panas yang gerah. Orang yang suka dengan musim dingin tentu saja bukan orang-orang miskin. Musim dingin adalah musim yang paling menyiksa bagi orang miskin. Setiap orang miskin selalu berharap musim salju datang lebih lambat, atau paling baik kalau tak akan datang untuk selamanya. Sayang musim dingin bagi orang miskin selalu datangnya kelewat awal. Salju yang melapisi permukaan halaman perkampungan hokwi sanceng sama putihnya dengan tempat lain, bahkan ada pula beberapa batang pohon BWE yang tumbuh dengan indahnya di sana. Tapi, jika pakaian yang dikenakan seseorang masih berisi bakmi semangkuk yang dimakan semalam, maka satu-satunya hal yang sedang menarik hatinya pada saat ini adalah makanan yang bisa mengganjal perut, bukan salju yang putih atau bunga BWE yang indah. Dengan termangu-mangu kuik, Tai Lok mengawasi bunga BWE dan salju yang putih di dalam halaman, lalu bergumam, kalau bunga BWE ini bisa berubah menjadi lombok, tentu lebih bagus lagi apakah yang bagus kata Ong Tiong. Coba kau lihat, salju yang melapisi permukaan tanah bukankah mirip tepung meras? Kalau diberi beberapa batang lombok merah, tentu bisa dibuat semangkuk bubur pedas yang hangat. Ong Tiong segera menghela nafas, katanya, kau betul-betul seorang yang tak tahu seni, andai kata Lim Hu mendengarkan perkataanmu itu, dia tentu akan mati karena mendongkol titik. Siapakah Lim Hu itu masa Lim Hu pun tak pernah kau dengar? Aku cuma pernah mendengar ada bakau, daging kering, misalnya daging babi kering, ti bakau, daging sapi kering, geow bakau, serta daging menjangan kering, lubakau. Kalau dibuat teman arak tentu lezat sekali Lim Hu adalah Lim Kun Hu, atau Lim Ho Ching, dia adalah seorang seniman dari Ahalasong yang tinggal di Bukit Husan di Telaga Siou. Konon selama 20 tahun tak pernah turun gunung barang selangkah pun, kecuali menanam bunga BWE dan memelihara burung bangau. Pekerjaan apapun tak pernah ia lakukan sehingga ia dikenal orang beristri bunga BWE beranak bangau, syair ciptaannya tersohor sampai di mana-mana oh oh oh. Kalau begitu, Lim Sian Seng ini adalah seorang seniman yang luar biasa kata Kwik Tai Lok cepat. Yee, dia memang seorang seniman yang luar biasa tapi seandainya ia lagi kelaparan seperti aku sekarang, mungkinkah masih disebut luar biasa. Ong Tiong berpikir sebentar, tiba-tiba katanya sambil tertawa, setelah berada dalam keadaan begini, aku pikir besar kemungkinan kau lebih berseni darinya. Kwik Tai Lok ikut tertawa tergelak. Tiba-tiba ia merasakan, dikala seorang sedang kelaparan ataupun kedinginan, bila tertawa maka tubuhnya akan terasa jauh lebih nyaman. Pada saat itulah, tiba-tiba Ong Tiong melompat bangun dari ranjangnya, kemudian berteriak, teringat akan Lim Ho Ching, aku menjadi teringat pula akan suatu hal titik. Bila Ong Tiong yang malas bisa sampai melompat bangun, tak bisa disangsikan lagi masalahnya tentu luar biasa. Tak tahan Kwik Tai Lok lantas bertanya, apa yang kau ingat? Apakah ingin mempersunting bunga BWS sebagai binimu bukan bini yang kumaksudkan, arak titik. Arak bisik Kwik Tai Lok dengan matlah, terbelalak, dari mana datangnya arak di bawah pohon bunga BWS itu Kwik Tai Lok sagra tertawa getir. Menganggap bunga BWS sebagai bini sudah cukup gila, tak nyana kau lebih gila lagi namun di bawah pohon BWS itu benar-benar tertanam seguci arak. Arak ini ku pendam pada belasan tahun berselang tuturong tiong, waktu itu kebetulan aku sedang mendengarkan cerita tentang Lim Ho Ching, aku ikut jatuh cinta kepada bunga BWS, maka ku pendam seguci arak di bawah pohon BWS agar ikut kecipratan bau harum bunga BWS, dimanapun kau tanam bila sudah belasan tahun lamanya, arak tentu harum baunya. Kwik Tai Lok segera menghancurkan penutup yang menyegel guci itu, lalu sambil pejamkan matu dan menarik napas panjang, katanya seraya menghela napas. Eh, bukan wangi saja, baunya bahkan seperti bau dewanah, makanya kau mesti berterima kasih kepada Lim Sian Seng kata Ong Tiong sambil tertawa. Coba kalau bukan lantaran dia, tak nanti ku pendam seguci arak di situ, kalau bukan lantaran dia, aku pun lupa kalau ada seguci arak telah ku pendam di sana. Kwik Tai Lok tak ada waktu untuk berbicara lagi, di mana arak untuk diminum, mulutnya selalu repot dan tak mampu melakukan pekerjaan lainnya. Ia sudah mengangkat guci arak itu siap diminum. Heeh, heeh, nanti dulu Ong Tiong menarik tangannya. Harus menunggu apalagi Anjit sudah pergi selama dua hari, kalau dihitung-hitung ia sudah hampir pulang, paling tidak kita harus menunggu sampai kedatangannya, harus menunggu berapa lama. Ketika ia pulang nanti, siapa tahu kita sudah mampus kedinginan, ternyata mereka tak usah menunggu terlalu lama. Suara Anjit telah kedengaran dari luar tembok rumah, kalau kalian mau mampus, lebih baik cepat-cepat mampus, jadi seguci arak itu bisa kunik mati seorang diri. Sambil tertawa Ong Tiong segera berkata, agaknya orang ini bukan telinganya saja yang panjang, hidungnya pun juga panjang. Aku sedari tadi sudah tahu, asal menunggu sebau harumnya arak, ia pasti bisa cepat-cepat pulang. Kuitailo ikut tertawa, sambungnya, entah si hidung panjang ini membawa apa buat kita minum arak. Teman arak sih tidak ku bawa, tapi teman minum arak mah ada satu Lim Taipeng memang seorang yang pandai minum arak. Siapapun yang pernah bertemu dengannya, tak akan percaya kalau ia bisa minum arak sebanyak itu. Ketika untuk pertama kalinya Quick Tailok melihat orang itu, ia lebih tak percaya lagi. Lim Taipeng adalah seorang yang berwajah bagus, lemah lembut dan mempersona hati. Kalau dibilang Yanjit mirip seorang gadis, maka diahak kekatnya seperti seorang gadis yang menyaru seperti pria. Bibirnya kecil sekali, sekalipun diibaratkan bibir yang kecil mungil juga tidak keterlaluan. Ketika Quick Tailok melihat untuk pertama kalinya, bibir yang mungil itu terkatu perapat, warna bibirnya hijau pucat, dia harus menggunakan tenaga yang besar baru bisa membuka mulutnya serta meloloh secawan arak ke dalam perutnya. Ia sudah kedinginan setengah hari, ia pun kelaparan hingga tinggal segulung napas yang lirih. Mimpi pun Quick Tailok tidak mengira kalau di dunia masih terdapat orang yang lebih kedinginan, lebih kelaparan daripadanya, sambil tertawa getir ujarnya, dari mana kau dapatkan manusia ini di tengah jalan jawab Yanjit. Quick Tailok kembali menghela nafas, gumamnya, pertama kali kau membawa pulang seekor kucing dari tengah jalan, kedua kalinya membawa pulang seekor anjing, sekarang membawa pulang seorang manusia, Wah, kalau, begini terus menerus, bisa jadi lain kau akan membawa pulang seekor kingkong, yaa, lebih baik lagi kalau kingkong itu kingkong betina, jadi bisa dijodohkan dengan kasiru Ong Tiong sambil tertawa. Quick Tailok tidak marah, malah sambil tertawa terkekeh sambungnya pula, lebih celaka lagi kalau dia membawa monyet betina. Bukankah aku mesti memanggil Nso Ong kepadanya perawakan tubuhnya tinggi besar, paling tidak lebih tinggi satu kepala dibandingkan Ong Tiong, selamanya hal ini merupakan kebanggaan baginya. Jika ada orang menggodanya dengan hal tersebut, bukan saja dia tidak marah, bahkan malah agak bangga. Ia selalu beranggapan, perawakan semacam ini barulah merupakan perawakan yang ideal bagi seorang lelaki sejati. Yan Jip telah mendapatkan sebuah mangkuk gumpil, dengan mangkuk itu dia penuhi separuh cawan arak, lalu melolohnya ke dalam mulut Lim Tai Teng. Setelah diloloh dua mangkuk, paras mukanya yang pucat bias pelan-pelan baru nampak berwarna merah, tapi matanya masih terpejam, ketika sisa arak di mulut telah ditelan, ia baru berkata, ehem, sedaap. Inilah arak Tiong Yap Ching yang telah berusia 30 tahun itulah kata-kata pertama dari Lim Tai Teng. Ong Tiong tertawa, Kwik Tai Lok juga tertawa, dengan dasar ucapan tersebut, mereka telah menganggap Lim Tai Peng sebagai sahabatnya. Tak kusangka sahabat ini pun seorang ahli dalam minum arak kata Kwik Tai Lok sambil tertawa. Pelan-pelan Lim Tai Peng membuka matanya, ketika melihat mangkuk gumpil di tangan Yan Jit, ia segera mengerutkan dahinya, lalu berseru, kalian minum arak dengan menggunakan mangkuk itu. Nada suaranya seperti ia melihat ada orang makan nasi dengan hidung, memegang sumpit dengan kaki, kalau tidak dengan mangkuk, lantas harus diminum dengan apa. Kalau ingin minum Tiong Yap Ching harus minum dengan cawan kemalah hijau, kalau minum dengan mangkuk semacam itu, sama halnya dengan membuang percuma seguchi arak bagus. Aku lihat kau gunakan saja apa adanya ujar. Kwik Tai Lok lagi sambil tertawa, asal kau pejamkan mata, mau pakai mangkuk gumpil atau cawan kemalah toh sama saja. Lim Tai Peng berpikir sebentar, kemudian menjawab, benar juga perkataan itu, tapi aku lebih suka minum langsung dari gucinya, gucinya arak itu berada di hadapannya, ia betul-betul mengambilnya dan meneguk langsung dari gucinya. Kwik Tai Lok mengawasinya dari samping dengan metel, terbelalat, mulut melongo. Ketika separuh gucinya arak itu sudah masuk perut, Lim Tai Peng baru menyekam mulutnya sambil berkata, arak bagus, arak bagus, tapi mana sayurnya? Masa kalian minum arak tanpa ditemani sayur atau masakan lain? Nah, itu menandakan kalau kau kurang mengerti soal seni minum arak, kata Kwik Tai Lok tertawa, orang yang benar-benar minum arak hanya akan minum arak, tak perlu makan sayur atau masakan yang lain, Lim Tai Peng berpikir sejenak, kemudian sahutnya, EHM, betul juga perkataan itu, kembali ia mengangkat guci arak dan meneguk habis sisa setengah guci arak yang masih ada. Bila seguci arak telah dipendam selama belasan tahun, selain araknya akan bertambah keras, biasanya isi arak itu tinggal separuh guci, tapi keras alkoholnya dua kali lipat dari keadaan biasa. Namun para smuka Lim Tai Peng tetap tenang, seolah-olah tidak terpengaruh sama sekali, malah katanya, masih adakah arak semacam ini? Kwik Tai Lok segera tertawa getir, sahutnya, maaf, arak itu bukan cuma seluruh rangsum kami bertiga hari ini, arak itu pun merupakan seluruh harta yang kami miliki, Lim Tai Peng tertegun, kemudian bertanya, apakah kalian hanya minum arak, tak pernah makan nasi jarang sekali mendengar itu Lim Tai Peng menghela nafas panjang, aaaai, kalau begitu kalian benar-benar setan arak, ketahuilah minum arak melulu hanya merusak perut, sedikit banyak kalian musti makan nasi sedikit, tiba-tiba ia menggeliat, lalu sambil memandang sekeliling tempat itu tanyanya. Biasanya kalian tidur di atas ranjang itu, ehmong tiong mengiakan. Masa ranjang itu bisa ditiduri paling tidak lebih nyaman daripada tidur di tepi jalan Lim Tai Peng kembali berpikir setengah harian lamanya, kemudian sambil tertawa ia berkata, masuk di akal juga perkataanmu itu, agaknya semua perkataan kalian sangat masuk di akal, tampaknya aku memang pantas untuk bersahabat dengan kalian terima kasih, terima kasih, tak usah sungkan-sungkan, tak usah sungkan-sungkan, tapi sekarang aku ingin tidur, sewaktu tidur aku paling tak suka kalau dibangunkan orang, lebih baik kalian bermain main dulu di luar setelah menguap ia berbaring di atas ranjang, kemudian tak selang beberapa saat tertidur pulas. Kwi Tai Lok mengawasi Ong Tiong sekejap, lalu katanya sambil tertawa getir. Tampaknya ia bukan cuma lebih baik dalam soal arak, kepandaiannya untuk tidur pun jauh lebih hebat daripada mu Yan Jit memandang sekejap guci yang telah kosong lalu tertegun setengah harian, setelah itu gumamnya, yang ku bawa pulang sebetulnya manusia, atau seekor kuda sekalipun kuda, tak mungkin akan minum arak sebanyak itu sambung kuik Tai Lok sambil menghela nafas. Kenapa kau tidak menyuruh ia minum rada sedikit sebab meskipun aku miskin, paling tidak aku bukan seorang yang pelit aku merasa orang ini sangat menarik hati tiba-tiba Ong Tiong berkata, benar selembar nyawa ditolong oleh mu, ia menghabiskan pula ransum kita untuk hari ini, lalu mengangkangi pula satu-satunya pembaringan yang ada di sini. Tapi bukan saja ia tidak berterima kasih kepada kita, malahan tanpa basa-basi menyatakan hendak bersahabat dengan kita, ia sangat memberi muka kepada kita bertiga, setelah tertawa, terusnya. Coba katakan, kita harus pergi kemana untuk menemukan manusia kedua macam dia sebab itulah, Lim Tai Peng juga tinggal di sana. Oleh sebab itu, jika kau menyinggung soal perkampungan Hokwi San Cheng dalam dunia persilatan, maka yang dimaksudkan bukan suatu gedung dekat tanah pekuburan, sebuah rumah tanpa asap dapur atau sebuah rumah kosong yang kadangkala cahaya lampu pun tak nampak. Bilakah singgung soal Hokwi Senin Cheng, orang persilatan akan mengerti bahwa yang kau maksudkan adalah suatu kelompok manusia yang aneh, sebuah gedung besar dengan empat penghuni yang eksentrik. Dalam hubungan di antara teman, mereka seperti mempunyai suatu perjanjian yang tak tertulis, yaitu di antara mereka tak pernah saling menanyakan kejadian di masa lalu, mereka pun tak pernah membicarakan masa lalu kepada yang lain. Tapi malam setelah Yan Jit membawa datang Lim Tai Peng, Kwik Tai Lok telah melanggar peraturan tersebut. Malam itu, salju sudah mulai mencair. Lim Tai Peng masih tertidur nyonyak, tentu saja Ong Tiong tidak mau menunjukkan kelemahannya, terpaksa Kwik Tai Lok mengajak Yan Jit untuk turun gunung berburu yang dimaksudkan berburu di sini adalah mencari kesempatan untuk mencari uang. Ternyata tiada kesempatan. Saat-saat di mana salju mencair ternyata jauh lebih dingin daripada sewaktu turun salju, setelah kenyang naik tempat tidur adalah care yang paling pintar untuk menghadapi hawa dingin, di tengah jalan hampir tiada manusia yang berlalu lalang. Keadaan Kwik Tai Lok dan Yan Jit waktu itu seperti dua ekor kelinci liar yang tersesat, dengan langkah yang gontai mereka berjalan di antara tanah berlumpur yang kotor. Sepanjang jalan, Kwik Tai Lok mengawasi terus sepatu yang dikenakan Yan Jit. Sampai akhirnya, ia merasa tak tahan untuk menunggu lebih jauh, tiba-tiba tegurnya, sepatumu sudah beralas daruh. Aku tak pernah bertanya kepadamu kenapa sepasang soal sepatumu bisa laku ribuan tahil perak. Bukan benar aku pun tak pernah bertanya padamu kenapa pernah mati sebanyak tujuh kali. Bukan kau memangnya tak pernah bertanya. Bila aku bertanya, bersediakah kau untuk menjelaskan tanya Kwik Tai Lok penuh harapan? Mungkin bersedia, tapi aku tahu, kau tak akan bertanya kepadaku karena aku pun tak pernah bertanya apa-apa padamu. Kwik Tai Lok menarik muka sekuat tenaga ia menggigit bibir sendiri untuk menahan diri. Tiba-tiba Yan Jit berkata pula, menurut pendapatmu, Lim Tai Peng adalah seorang manusia macam apa aku tidak tahu. Aku pun tak ingin tahu jawab Kwik Tai Lok sambil menarik muka. Melihat itu, Yan Jit segera tertawa. Tentu saja aku tak berakal bertanya kepadanya, tapi menduga-duga sendirikan tidak mengapa. Aku malas untuk menduga, Yan Jit segera menghela nafas. Tapi aku berhasil menduga sedikit tentang dirinya, mungkin dikala seseorang sedang kelaparan, tak urung akan timbul juga berbagai macam pikiran. Kwik Tai Lok membungkam setengah harian lamanya, tapi lama-kelamaan dia tak tahan juga. Tanyanya, apa yang berhasil kau duga? Aku tebak dia pasti keturunan seorang yang kaya raya. Oleh sebab itu lagaknya baru begitu besar, kalau dia memang anak orang kaya, kenapa bisa setengah mati di tengah jalan? Karena kelaparan mungkin disebabkan suatu masalah, terpaksa ia harus kabur dari rumah. Pakainya sangat tipis, ini menandakan kalau dia datang dari tempat yang hangat. Dalam sakunya, ia tidak membawa apa-apa, ini menandakan sewaktu pergi ia amat tergesa-gesa, kemungkinan besar ia keluar rumah karena harus melarikan diri, tak kusangka kau begitu teliti, Yan Jit tertawa, kembali ujarnya, bila seseorang harus menahan lapar dalam cuaca begini dingin, dia pasti tak akan tahan terlalu lama, yaa, paling banter juga hanya dua-tiga hari, Quick Tailok mengangguk sambil mengelah nafas. Kalau kau saja cuma bertahan tiga hari, dia paling banter cuma bisa bertahan sehari setengah, betul Quick Tailok kembali tertawa, aku sudah terbiasa dengan keadaan seperti ini, sedang dia adalah seorang Toa Sawya yang sudah terbiasa dimanja oleh keadaan, dalam cuaca begini dingin, dalam sehari setengah tak mungkin orang bisa melakukan perjalanan terlalu jauh, maksudmu, dia datang dari sekitar wilayah ini, apakah di sekitar tempat ini terdapat keluarga-keluarga kaya? Tidak berapa banyak, keluarga persilatan lebih sedikit lagi, kenapa harus dari keluarga persilatan? Apakah manusia yang lemah lembut semacam dia juga pandai bersilat? Bukan cuma pandai bersilat, bahkan kufunya tidak termasuk lemah dari mana kau bisa tahu. Aku dapat melihatnya sendiri tidak menunggu Quick Tailok bertanya lagi, ia menyambung lebih jauh, menurut apa yang ku ketahui, keluarga persilatan yang tinggal di sekitar tempat ini cuma ada dua, apakah di antara mereka ada yang silim? Kedua keluarga itu sama-sama tidak silim? Lim Tai Peng belum tentu silim, kalau dia memang berniat melarikan diri, masa nama aslinya yang akan diberitahukan kepada orang dua keluarga yang manakah yang kau ketahui. Yang satu dari keluarga Him, kepala kampungnya bernama Tolibo Antian He'e, nama harum di seluruh bumi, Him Sut Jin, dia adalah seorang jagoan yang lihai, meskipun nama harumnya sampai di mana-mana sayang hidupnya sebatang kera, bukan saja tiada keluarga, anak bini pun tak punya, sedang yang lain, masih ada lagi dari keluarga Bwe, meskipun ia mempunyai seorang putra dan putri, tapi putranya Sip Jin, manusia batu, Bwe Jika sudah lama termasuhur dalam dunia persilatan, usianya jauh lebih tua dari Lim Tai Peng, kenapa ia disebut orang sebagai Sip Jin? Manusia batu konon kungfu aliran keluarganya sangat istimewa, senjata tajam maupun senjata rahasianya terbuat dari batu maka ayahnya disebut Sip Jin, Dewa Batu. Sedang dia sendiri bernama Sip Jin, manusia batu, tiba-tiba Kwik Tai Lok tertawa, sambungnya, kalau dia beranak besok, mau dinamakan apa? Mungkin tidak dinamakan Sik Kau, anjing batu tempat ini adalah sebuah kota kecil di atas bukit yang sepi dan terpencil, jalanan dalam kota amat sempit, lagi pula agak berliku-liku. Bangunan rumah di kedua belah sisi jalan sangat bersahaja. Walaupun sekarang belum mendekati tengah malam, tapi kebanyakan lentera dalam rumah telah padam, para pedagang pun kebanyakan sudah menutup toko dan naik tempat tidur. Sekalipun ada satu-dua rumah masih bersinar lemtera, namun sinar tersebut redup sekali. Kwik Tai Lok menghela napas panjang, keluhnya. Tempat ini benar-benar merupakan tempat yang miskin, bila terlalu lama orang mengendon di sini, bukan saja makin lama semakin miskin, makin lama orang juga bisa semakin malas kau keliru, aku justru suka dengan semacam ini, ya tanda tanya entah kemanapun aku pergi, hatiku selalu merasa tegang, hanya di sini aku merasa begini bebas, begitu merdeka tanpa dibebani oleh syakwasangka YAA, karena orang-orang di sini sedemikian miskinnya sampai untuk mengurusi diri sendiri pun tak mampu, oleh sebab itu mereka tak punya waktu untuk mencampuri urusan orang lain. Kau lagi-lagi keliru besar, jangan kau anggap orang-orang di sini miskin semua kalau dibandingkan kita mah mereka tidak miskin, ujar Kwik Tai Lok sambil tertawa. Kau melihat orang-orang di sini pada miskin, karena mereka tak mau memamerkan kekayaan sendiri, tuh kasihan Jit, misalnya saja tahu kepegadaian yang menjadi langganan Ong Tiong, dia bukan saja tidak miskin, jelas memiliki asal-usul yang luar biasa, asal usaha. Menurut pendapatku, dulunya kalau dia bukan seorang perampok kenamaan tentu seorang jago persilatan yang tersohor. Entah karena menghindari pendalasan dendam, entah sudah jemuh dengan kehidupan dunia persilatan, maka ia pindah ke sini untuk hidup tenteram sebagai seorang rakyat biasa, setelah berhenti sejenak, terusnya, manusia semacam ini masih banyak di tempat ini, misalnya kalau aku sudah pensiun nanti, aku pun akan pindah kemari. Jadi kalau begitu, tempat ini adalah sarang naga gua harimau tepat sekali kenapa aku tidak merasakan bila seseorang pernah mati tujuh kali, otomatis pandangannya lebih tajam daripada orang lain kata Yanjit sambil tertawa. Tapi kau toh tidak berhasil untuk menebak asal Lusulim Tai Teng, kalau dia memang bukan putra keluarga BWE, juga bukan keturunan keluarga Him, bukankah pembicaraanmu selama setengah harian cuma kata-kata yang percuma Yanjit termenung sampai lama sekali, tiba-tiba ia berkata, kau pernah mendengar tentang Liu Seng Leong Ong, Raja Naga di atas daratan Kuik Tai Lok segera tertawa, hanya orang Tuli yang tak pernah mendengar nama orang itu, sekalipun pengalaman Ku Pici, paling tidak aku bukan orang Tuli konon Liu Seng Leong Ong mempunyai sebuah vil di sekitar tempat ini, jadi kau menaruh curiga kalau Lim Tai Peng adalah anaknya, kemungkinan begitu tidak mungkin, hal ini jelas tidak mungkin. Kenapa setiap orang persilatan tahu kalau Liu Seng Leong Ong adalah seorang lelaki sejati, mana mungkin bisa mempunyai seorang putra macam Nona Cilip apakah dia seorang lelaki sejati atau bukan tak bisa ditentukan hanya melihat dari luarnya saja kata Yanjit dingin. Kuik Tai Lok memandang sekejap ke arahnya kemudian sambil tertawa menyahut, tentu saja tak bisa, cuma, tiba-tiba ia membungkam, sekujur tubuhnya seakan-akan menjadi kaku secara mendadak, ia tertegun macam orang bodoh. Jalanan itu sebenarnya sudah tiada yang lewat, tapi saat itulah dengan lemah gemulai muncul sesosok manusia. Begitu bertemu dengan orang itu, sepasang metu kuik Tai Lok langsung melotot keluar. Orang yang bisa membuat metu kuik Tai Lok melotot keluar tentu saja seorang gadis, seorang gadis yang cantik jelita. Gadis itu bukan cuma cantik boleh dibilang cantiknya luar biasa. Betul baju yang dipakai sangat kasar dan sederhana, tapi bahan apapun yang dipakai sebagai pakaian tiba-tiba berubah menjadi menawan, belum pernah kuik Tai Lok menjumpai gadis perawakan yang begini menawan hati. Gadis itu membawa dua buah keranjang besar, siapapun yang membawa dua buah keranjang sebesar itu sewaktu jalan langkahnya pasti akan macam kepiting yang merangka. Tapi gayanya sewaktu jalan amat cantik dan indah, cukup membuat biji metu orang hampir melompat keluar, seandainya ia tidak membawa keranjang, mungkin sedari tadi biji metu kuik Tai Lok sudah melompat keluar. Sesungguhnya gadis itu tidak memperhatikan mereka berdua tapi ketika matanya menangkap sikap kuik Tai Lok macam orang yang kehilangan sukma, tak tahan lagi ia segera menutupi bibirnya dan tertawa cekikikan. Jantung kuik Tai Lok segera merasa melompat-lompat dengan kerasnya, sampai gadis itu sudah lenyap di tikungan jalan sana, ia masih berdiri di tempat dengan termangu-mangu. Entah lewat berapa saat lagi, ia baru menghela nafas panjang, segera gumamnya. Yee aaa, betul, betul, tempat ini memang betul-betul sarang naga gua harimau, aaa, keliru besar Godayan Lit sambil tertawa, bukan sarang naga, yang betul adalah sarang burung hong, betul, betul, betul sekali. Orang kuno bilang, setiap sepuluh langkah tentu ada gadis cantik, perkataan ini memang tepat sekali. Kemudian sambil membusungkan dada ia berkata lagi, coba kau lihat, bagaimana tampangku dari atas sampai ke bawah. Yanjit memperhatikannya beberapa kejap, kemudian menjawab, lumayan juga, perawakanmu tinggi besar, matamu besar, hidungmu mancung, senyumanmu simpatik, memang pantas untuk menjadi buaya darat. Seandainya kau seorang gadis, apakah kau tertarik padaku mungkin? Jawab Yanjit sambil tertawa geli. Tiba-tiba Kwik Tai Lok merasa senyuman rekannya bukan cuma genit, lagi pula mirip seorang gadis, maka tak tahan serunya sambil tertawa, jikakah seorang gadis, mungkin tiada lelaki di dunia ini yang bakal tahan, gadis yang bisa tahan menghadapi kau juga tidak seberapa, balas Yanjit. Kenapa? Barusan kau toh masih memuji tampangku ganteng, badanku gagah hidungku mancung, senyumanku simpatik tapi kau jorok, malas dan tak bisa dipercaya, perempuan paling benci dengan laki-laki macam begitu, yaa, itulah dikarenakan kau bukan gadis, padahal setiap gadis suka dengan tampang seperti aku ini, sebab tampang macam beginilah baru bisa disebut tampang seorang lelaki, Yanjit seperti mau tumpah setelah mendengar perkataan itu, sambil termuram kecut serunya, jadi kau mengira gadis tadi tertarik kepadamu tentu, kalau tidak kenapa ia tertawa kepadaku senyuman gadis ada banyak ragamnya Yanjit menerangkan sambil tertawa geli, sewaktu mereka menjumpai seorang yang bertampang bloon atau tolol, mereka akan tertawa, sewaktu melihat seorang yang bertampang seperti kata budukan atau bercongor seperti babi, mereka pun akan tertawa, oh oh oh, jadi kau anggap tampangku seperti, saking marahnya hampir saja quick tailock berteriak keras, tapi tiba-tiba ia membungkam, sebab gadis tadi telah muncul kembali dari balik tikungan sana, keranjang yang sebenarnya kosong, tapi kini sudah penuh berisi barang, maka ia kelihatan seperti kepayahan, macam jalanan penuh lumpur lagi, ini membuat kakinya terpeleset dan tubuhnya terjerembap ke depan, keranjang yang berada di tangannya juga ikut terbang. Untung ia berjumpa dengan quick tailock serta Yanjit. Reaksi Yanjit selamanya memang cepat, reaksi quick tailock juga tidak terhitung lambat, baru saja kakinya terpeleset, secepat anak panah mereka sudah menyusup ke depan. Belum lagi keranjang itu terjatuh ke tanah Yanjit telah menyambutnya, belum lagi gadis itu terjerembap memcium tanah, quick tailock telah merangkul pinggangnya. Dengan napas terengah-engah gadis itu bersandar di tubuh quick tailock, sampai setengah harian kemudian ia baru bisa menenangkan kembali hatinya, tapi ketika melihat ada seorang lelaki asing sedang merangkulnya, kontan merasa paras mukanya berubah menjadi merah pada melantaran jengah, jantung quick tailock juga berdebar keras, agak tergugup ia bertanya lirih, nona tidak apa-apa bukan dengan wajah memerah dan kepala tertunduk, gadis itu menjawab, aku, aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih kepada kalian. Dan sementara itu Yanjit telah menemukan bahwa isi keranjang tersebut semuanya adalah makanan, ada ayam panggang, ada daging sapi, masih ada pula pear besar yang berwarna kuning. Kalau boleh, dia ingin sekali berkata demikian, gampang sekali jika kau ingin berterima kasih kepada kami, cukup dengan seekor ayam panggang dan dua biji pear besar, tapi setelah menyaksikan sikap quick tailock yang begitu kesemsem, begitu terpesona oleh kecantikan orang ia merasa tak tega untuk membuat malu temannya. Selain itu, quick tailock juga sudah buru-buru berseru. Ah ah ah, itu mah urusan kecil, tidak mengapa. Tiba-tiba gadis itu mendongakan kepalanya dan memandang sekejap ke arahnya, lalu sambil tertawa katanya, kalian betul-betul orang baik, meskipun ia mengucapkan kalian namun sepasang matanya hanya menatap quick tailocknya, seorang quick tailock betul-betul terkesima, seperti orang mabuk arak, bagaikan orang yang terserang penyakit secara tiba-tiba, sahutnya dengan terbata-bata.